Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, apa kabar? Welcome back to my channel, Sulisjadi Baik, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi tutorial kembali Bagaimana cara mengupdate sebuah aplikasi Pada video saya sebelumnya, saya sudah upload video cara hapus background foto Cara hapus background video dan lain sebagainya Nah, banyak yang komen Mereka bertanya, kak kenapa di capcut saya tidak muncul Menu hapus background video Atau tidak ada muncul menu hapus background foto Nah, itu dikarenakan belum diupdate Nah, dalam kesempatan ini sobat saya akan contohkan Bagaimana cara mengupdate aplikasi Agar fitur-fitur terbarunya muncul guys Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar saya lebih semangat lagi dalam mengupload video berikutnya Oke guys, langsung saja ke tutorialnya ya Kita yang akan lakukan adalah pertama sekali Ke aplikasi Playstore ini guys Nah, di bagian aplikasi Playstore ini kita klik Selanjutnya, kita lihat di bagian paling atas sebelah kanan Di situ ada gambar profil daripada akun Google kita Itu diklik Setelah diklik, kita lihat di bagian bawah Di bagian pertama setelah kelola akun Di bagian kelola aplikasi dan perangkat Ini kita klik guys Selanjutnya, di situ ada update tersedia 23 update tertunda Nah, jika kamu ingin mengupdate semuanya Kamu tinggal klik saja di bagian update semua Tapi jika kamu ingin mengupdate beberapa aplikasi saja Lihat saja di bagian detail ini guys Inilah semua aplikasi-aplikasi Yang minta diperbarui atau diupdate Manfaat setelah kita update aplikasi itu Fitur-fitur terbaru akan muncul Begitu ya Jadi, satu contoh disini Coba saya akan update aplikasi Capcut ya guys Kita klik saja di bagian update ini Maka nanti dia akan terlihat di bagian paling atas Itu dia guys Nah, itu lagi proses menuju ke 100% Kita tunggu prosesnya sampai 100% Setelah nanti kita update Coba kita akan buka Kira-kira fitur baru apa yang akan muncul di aplikasi Capcut Yang sebagiannya selalu kita gunakan Begitu guys Jadi begitu ya Buat netizen-netizen Para komen Yang kebingungan Kenapa tidak ada muncul fitur-fitur terbaru itu Ya, diupdate saja Cara update-nya seperti itu ya Oke, sudah selesai update-nya Coba kita close Kita lihat di aplikasi Capcut-nya Kita klik Nah, ini sudah di update guys ya Ini sudah di update Nah, misal kita klik saja Salah satu hasil editan saya kemarin Kita coba install sekarang Di sini kita lihat Untuk menunya Oke guys ya Sudah terlihat Itu biasanya Kalau habis di update Ada itu Terkadang ya Muncul menu-menu baru Begitu ya guys Satu contoh Misalkan di sini Coba kita lihat Di bagian Sticker Misalkan Di bagian sticker ini Ada ini Menu-menu tambahan Seperti Lirik otomatis Nah, sebelum di update itu Belum ada itu Setelah kita update Muncul dia Lirik otomatis Seperti ini Ini bisa kita gunakan Begitu ya guys Nah, untuk hapus background Sendiri Hpus background video Kita klik saja Di bagian video ini Setelah kita klik videonya Nah, lihat di sini Di sini namanya Sekarang menjadi memotong Kalau sebelumnya itu Hpus background Sekarang menjadi memotong Kita klik di bagian menu Memotong ini Dan Sekarang dibagi menjadi Tiga bagian Hpus latar belakang Pemotongan yang diubah Dan kunci kroma Jadi kita gunakan ketiga Menu di bawah ini Untuk keperluan video kita Begitu ya guys ya Jadi gak usah kebingungan lagi Begitu Dan untuk gaya Juga bisa kita klik Nah, ini fitur-fitur terbaru Sudah muncul di sini Bisa kita gunakan Dan lain sebagainya Di efek juga Kadang muncul fitur-fitur terbaru Seperti efek video Atau efek tubuh Itu bisa kita gunakan Efek video Misalkan di sini kita lihat Ini muncul Efek riak Dan lain sebagainya Itu banyak Itu guys Sedang trend Dasar Kemudian ada detail Ada lagi Pesta Distortion D3D Nah, ini sebelum-sebelum Kita update ini Belum ada ini Tapi setelah kita update Maka dia akan muncul Tampilan-tampilan terbaru Begini Jadi itu gunanya Sering mengecek Aplikasi capcut kita Agar Fitur-fitur terbarunya Muncul Begitu guys ya Semoga ini Dipahami Dan bukan hanya Aplikasi capcut saja Aplikasi-aplikasi lainnya Juga bisa Kamu rutin Untuk meng-update Supaya fitur-fitur Terbarunya Muncul Dan bisa kita gunakan Aplikasinya Secara maksimum Demikian tutorial Cara meng-update Sebuah aplikasi Di Android Semoga ini Bermanfaat Jika ada pertanyaan Silahkan Ketikan di kolom komentar Dan Jangan lupa subscribe Bila hitafiq walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!